Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, komen Dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman Kekristenan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Kita Yesus Kristus di kesempatan kali ini Kembali lagi kita akan bersama-sama Menyaksikan suatu diskusi atau depan Yang sangat menarik dan ini penting Untuk kita simak karena Kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya Mereka terus berusaha untuk Menyerang iman kekristianan Dengan menggunakan ayat-ayat alkitab Yang mereka comot Mereka tafsirkan sesuai dengan Pemikiran dan sesuka hati mereka sendiri Dan mereka jadikan hal itu Untuk menyerang iman kekristianan Mungkin banyak orang yang Akan berpendapat bahwa Untuk apa Berdebat dengan Ustadz Suma Atau akan seperti itu Kenapa Kita Perlu berdebat dengan Ustadz Suma Sebenarnya bukan perlu Tapi kita mau Untuk meluruskan setiap Pemahaman-pemahaman Bahkan tuduhan-tuduhan liar Dari seorang Ustadz Suma Yang kerap kali selalu saja Mengusik-musik iman kekristianan Maka dari itu Tanpa berlama-lama Mari langsung kita simak videonya Yang Tuhan Yesus memberkati Jika suatu kerajaan terpecah Kerajaan itu tidak dapat bertahan Nah itu untuk kamu brafiar Kamu iblis Yang menyangkakan bahwa Yesus itu ada sesuatu yang salah Itu iblis yang ngomong itu ke Yesus Kalau Yesus itu gak punya otak Lebih rendah dari jaing Dari jaing dan nyomek Kasian banget ya Karena kamu gak punya otak Kalau Yesus itu gak Bentar gini Inilah mereka ini Inilah keturunan yang disebut dengan buta huruf Jadi dia itu Kalau baca itu cuma satu ayat Ayat ke bawahnya dia gak ngerti Bahwa itu untuk iblis-iblis Bersama mereka Gitu Brafiar kamu itu iblis Yang dimaksud Di dalam Markus 3 ayat 21 itu Iblis-iblis yang berkata begitu Ya asalnya dari iblis Brafiar Jadi kamu berkata seperti itu Karena kamu berasal dari iblis Brafiar Itu jawabannya Brafiar Gak punya otak Itu bahasa aslinya Bukan begitu juga Teman-teman Markus 3 ayat 21 Itu bahasa aslinya Gila Ini bahasa aslinya Keluarganya siapa Keluarganya datang Membawa Yesus Karena Yesus Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Banyak manusia Di dalam rumah Makhluk 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 jedem Jari Makhluk sudah-sudah sudah-sudah ketawain pak bombo ketawain dia ketawain dia anak iblis dia gak ngerti, gak bisa baca gak apa-apa bu Trisyon gak apa-apa gak apa-apa dia dengarkan jadi Allah nya memang tidak punya otak alias dungu jadi memang Allah nya lebih rendah Allah nya lebih rendah daripada kerah ada cuma di bawah sebentar makanya umat makanya umatnya jadi nyemot semua ayo semua naik teman-teman sekalian kita lanjut ya kita lanjut ya sesuai membahas tentang ayo oke kita bahas tentang udah udah jangan lagi jangan lagi temer 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 terus saya satu pertanyaan aja silahkan semuanya boleh bertanya mantap 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 cuma diam dulu kamu jelaskan Allah mu punya otak gak disini kau jelaskan silahkan ya tema kita membahas tentang nabi palsu sesuai dengan undangan bom-bom silahkan atur tema atur waktunya kamu jawab dulu Allah kamu jawab dulu temanya nabi palsu temanya nabi palsu kamu jawab dulu eh gigi palsu yang dulu kamu jawab dulu eh gigi palsu yang dulu eh gigi gendrong eh gigi gendrong coba kau jawab saya mau tanya sama dia cuma mau bumbu kalau mungkin kalau 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 nah ibu ibu di setting ya ya jadi bener-bener itu dari timernya bagi datur dulu masalah timer gimana satu jam ya oke bosku oke 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 baik salah luluh nih sudah begitu baik-baik JABS itu sudah dendulah Oke ntar ya Tengah oke juga cuma yang sopan doang sama orang tua emang dia sopan udah tuh kayak gitu udah bawa tanah sopan dia enggak ada Nabi ku disini ini jadi bicara kita mendengarkan apa ya udah ya udah ya udah nggak apa-apa kalian belajar gitu loh ya jadi gini teman-teman sekalian kalau berbicara mengenai Nabi palsu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu di dalam Al-Quran kemudian hanya mengatakan kata kafir kafir ini adalah keingkaran orang-orang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi lalu kemudian kalau berbicara mengenai Nabi palsu kita harus meruji kepada pengakuan Yesus Yesus lah yang berbicara Nabi palsu itu bukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad kemudian hanya berpesan tentang orang-orang kafir Al-Quran mengatakan orang-orang kafir ada di dalam api neraka jahannam Yesus mengatakan orang-orang pengikut Nabi palsu juga ada di dalam api neraka jahannam saya bacakan dalinnya Yesus ketika berbicara disitu belum ada Kristen belum ada bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi dan ibadah hari Minggu menyembah dirinya itu belum ada Yesus masih bersama dengan Bani Israel waspadalah terhadap Nabi Nabi palsu yang datang kepadamu mu disini adalah Bani Israel bukan Kristen belum ada Kristen di sini belum ada pemakan babi di sini oke dengan penyamar dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas ini nasihat Yesus kepada muridnya dari buahnya kamu akan mengenal mereka jadi maksudnya dari buah dari tindakan mereka dari perbuatan mereka dari amalan-amalan mereka sehari-hari kita bisa lihat kata Yesus buah-buah daripada Nabi palsu tersebut yang pertama dari buahnya kamu mengenal si Nabi palsu ini pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan itu satu lalu kemudian bermuji berisat pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah tanda-tanda pengajaran-pengajaran dari buah Nabi palsu catat itu bebel yang berbicara itu kata Yesus bukan kata saya Oke waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu wahai murid-muridku Bani Israel mereka akan menyamar seperti domba tapi sesungguhnya mereka adalah serigala mereka bukan Bani Yaakob tapi mereka adalah non-yahudi yang aku ngaku Yahudi rohani nah dari buahnya kalian mengenal mereka mereka memanggil aku Tuhan tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapak yang ada di surga kehendak Bapak apa itu menyembah hanya Bapak tapi kemudian orang-orang Kristen nyata memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus apa kata Yesus kemudian pada akhir nanti kepada mereka pelanjut daripada pengajaran Nabi palsu ini aku akan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka aku tidak mengenal kalian wahai yang memanggil aku Tuhan aku tidak mengenal kalian wahai yang menyembah bernubuat nama aku aku tidak mengenal kalian wahai yang mengusir setan pakai nama aku aku tidak mengenal kalian yang bermujizat pakai nama aku enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan membuat kejahatan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu dalil lalu kemudian di dalam kewaspadaan murid Yesus dikatakan bahwa Nabi-Nabi palsu itu ibaratkan pohon yang tidak baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik kata Yesus pohon yang tidak baik dan akan menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api ini pasti neraka maksudnya jadi Yesus meminta kepada murid-muridnya Bani Israel Kristen belum ada di situ belum Kristen berpanda Paulus belum melakukan aksi apa-apa Paulus belum jadi Nabi di Antioquia kisah para 13 nomor 1 salah satu Nabi yang ada di Antioquia yang pengikutnya nanti disebut Kristen adalah Saulus kisah para 13 nomor 1 Saulus adalah Nabi Oke Nabi Saulus lah yang kemudian yang mengajarkan orang-orang menyembah Yesus Nabi Paulus lah yang mengajarkan kemudian orang-orang ibadah minggu makan babi tidak bersenar menyembah Yesus membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para Nabi dari Israel pengikutnya bernama Kristen pengikutnya bermujizat bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus dan pengikutnya kemudian memanggil Yesus dengan nama Tuhan empat poin ini adalah buah-buah dari Nabi palsu Oke kata Yesus waspah adalah kepada Nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepada Yahudi yang datang kepada Bani Israel satu-satunya agama yang datang kepada Yahudi yang datang kepada muridnya susahnya agama Kristen Islam tidak pernah datang bin hundo tidak pernah datang Buddha tidak pernah datang kumucuk tidak datang yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya agama Kristen dari Barat yaitu agama patikan dan resmi menjadi agama kekristenan agama kekerajaan kekaisaran kekaisaran patikan pada saat itu kekaisaran Romawi agama yang resmi adalah agama patikan agama patikan adalah bukan agama Yahudi silahkan anda bantah ini dan yang sangat akurat kita berikan tempat tangan buat suma dulu oke giliran Pak Bob ya Pak Bob dulu ya Oke suma terima kasih banyak tadi kau mengatakan bahwa orang Kristen penganut Nabi palsu Paulus tidak pernah mendirikan agama Kristen Paulus berkata dalam Roma 16 ayat 7 salam kepada Adonikus dan Yunia saudara-saudara sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku yaitu orang-orang yang terpandang diantara para Rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku berarti sebelum ada apa Paulus Kristen sudah ada ya itu pengakuan kemudian Rasul Petrus pendiri Kristen dengar baik-baik ya 2 Petrus 3 ayat yang ke-15 ini Yesus adalah Yesus punya murid ya murid pemimpin adalah Petrus sesuai dalam Matius 16 ayat 16-18 dan disini Petrus berkata demikian dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ke-15 semua kau dengar baik-baik dengan Pak Bobong kau ketemu ahli Alkitab ini ya kau dengar baik-baik anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menurus kepadamu menurut hikmat yang dikarunikan kepadanya hal itu dibuatnya dengan semua surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memurtar balikan menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain jelas sudah nubuatan Petrus di dalam 2 Petrus 3 bahwa orang keturunan Nabi Palsu akan binasa salah satunya Suma ya orang dari Arab ya Nabi Palsu itu dari Arab karena sudah dibilang dari dalam Yeremia 3 ayat 2 ya kalau kita baca dalam Yeremia 3 ayat 2 Nabi Palsu itu akan mati racun mati diracun kemudian Nabi Palsu itu di luar Israel kemudian Nabi Palsu itu menghilangkan hukum Taurat kita baca ya di dalam Yeremia 8 ayat yang ke-8 Paulus mempunyai hukum Taurat kami semua mengikuti hukum Taurat 613 kemudian bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan sesungguhnya pena Palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong kemudian Nabi Palsu ini dalam Yeremia 8 ayat 14 sampai yang 15 mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpul dan marilah kita pergi otak-kota yang berkubu dan binasa di sana sebab Tuhan Allah membinasakan kita memberi kita minum racun sebab kita berdoa kepada Tuhan kita mengharapkan damai tetapi tidak sesuatu yang baik mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya keingirian Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 26 bahwa Nabi Palsu itu akan muncul dari Padanggurun dibalik bilik-bilik sesuai dalam kitab Imamat 26 ayat 1 ya inilah Yesus katakan karena Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 aku datang bukan menirakan hukum Taurat sedangkan dalam kitab Imamat 26 Nabi Palsu menyembah apa? kita lihat disini jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir aduh batu berukir ini janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya aduh menyembah batu berukir di Padanggurun ya kepadanya sebab aku Tuhan alamu nah itu sudah jelas sesuai dalam kitab ulangan 6 ayat 13 sampai selanjutnya kayak 15 yang mana Allah berfirman kepada Musa jangan engkau menyembah ilah lain di luar bangsa Israel kemudian dalam kitab Taurat 23 ayat keluaran 23 ayat 13 Allah berfirman kepada Musa jangan engkau menyebut Tuhan alamu dengan sembarangan Nabi Palsu ini menghilangkan hukum Taurat bro dia tidak punya hukum Taurat makanya dia itu menghilangkan hukum Taurat sehingga dia mati di racun sesuai dalam Yeremia 23-13 ya jadi semua minta maaf Nabi Palsu ini sudah dibuatkan Yesus kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang-orang dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 akan bertelak Tuhan-Tuhan dari buahnya lah nah kau lupa di dalam Matius 10 Matius 10 ayat yang ke-8 yang mana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya orang sakit ditahirkan orang buta disembuhkan dan orang yang mati dibangkitkan pertanyaan saya apakah Nabimu itu bisa bernubuat apakah Nabi bisa menyembuhkan sedangkan Petrus bisa membangkitkan orang mati sesuai dengan kata Yesus dalam Matius 10 ayat 8 bangkitkan orang mati Petrus membangkitkan orang mati Paulus membangkitkan orang mati Nabimu bisa membangkitkan orang mati pertanyaan saya coba kau tunjukkan kalau memang Nabimu berdu buat sesuai dengan Sakarya 27-17 tunjukkan satu dalil jangan kau congor tunjukkan Nabimu kalau memang Nabi asli tunjukkan dia bisa membangkitkan orang mati silahkan selesai Muhammad Muhammad bisa membangkitkan burung pak Muhammad bisa membangkitkan burung sebutkan maiknya dong sebutkan maiknya dong kenapa nggak usah dimiut oke ini dikatakan kemudian di dalam pengakuan kitab saudara Yesus sendiri dari urayan yang saudara bawa tadi lima menit tak ada yang menyentuh tentang Nabi Paulus yang bisa ditangkan oleh Yesus tidak ada diceritakan kalau Nabi Paulus mau minum rancun tidak ada disitu dikatakan oleh Yesus bahwa tanda-tanda dari buah jangan anda kemana-mana dari buah pengajaran Nabi Paulus itu jangan tinggalkan data itu ini Yesus Yesus yang mengatakan itu semua yang anda lontarkan itu kena kepada kalian paham ya nah sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya ini harus anda sedari dulu ketika Yesus mengajar 3 tahun disitu tidak ada Kristen tidak ada Roma tidak ada Yunani tidak ada patikan tidak ada orang Batak tidak ada orang Turaja tidak ada orang Manado nggak ada yang ada Bani Yaakub Yesus berpesan kepada Bani Yaakub waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba nah sekarang kita lihat siapa yang menyamar antara Yahudi dengan Kristen dua agama ini agama Yahudi dan agama Kristen kira-kira yang menyamar sebagai pengikut daripada Nabi-Nabi ini siapa? Kristen atau Yahudi? hanya ada dua siapa di sini yang Yahudi asli siapa yang KW siapa yang domba di sini antara Yahudi dan Kristen ini dulu ini PR buat kalian siapa yang domba antara Yahudi dan Kristen sudah dua ribu tahun loh kalian oke sama-sama menggunakan katanya kitab yang sama sama-sama menggunakan Nabi yang sama sama-sama menyembah Tuhan yang sama sekarang pertanyaannya siapa yang domba di antara Kristen dan Yahudi siapa yang serigala antara Kristen dan Yahudi itu PR untuk tujuh turunan kalian ke depannya jadi ketika berbicara mengenai Nabi palsu Yesus bercerita kepada pengikutnya nih Bani Israel bukan Kristen waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba nggak mungkin Yahudi nyamar domba Iremia 50 nomor 17 Bani Yaakub adalah domba di luar daripada Bani Yaakub adalah serigala dan Paulus mengaku dia adalah keturunan dari Benyamin kejadian 49 nomor 27 disitu kemudian Yaakub meramalkan Paulus Benyamin bahwa keturunannya akan menjadi serigala dan yakin sekali Paulus mengatakan dalam Filipik 3 aku adalah keturunan Benyamin dengan kata lain yang diduatkan Yaakub di dalam kejadian 49 nomor 27 adalah Paulus pendiri anggama serigala waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu mu disini nasihat Yesus kepada Bani Israel yang menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnya kamu eh ya Rabies jam dulu Rabies Shhh Rabies dua Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka siapa mereka ini 1. memanggil Yesus Tuhan 2. bernubuat pakai nama Yesus 3. bernubuat pakai nama Yesus 4. mengusir setan pakai nama Yesus ini dimana? agama siapa ini? agama siapa ini? siapa yang padanya melengket buah-buah Nabi palsu ini? eh jawab nanti setelah ini eh ya kalian boleh gantian siapa yang menempel buah-buah palsu dari Nabi-Nabi palsu ini? dimana agamanya muncul pengakuan Yesus Tuhan bermujisat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus dan Yesus akan mengusirnya dan Yesus akan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan jawab habis ini kalian jawab ya jangan ditertaukan anak kecil ini Yesus mengatakan dalam hati 7 nomor 15 sampai nomor 23 pergilah kalian enyalah kalian kalian semua pembuat kejahatan kenapa kalian diusir? kenapa Kristen diusir? kenapa? kenapa? karena kalian menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapak kalian ibadah minggu bukan kehendak Bapak kalian makan babi bukan kehendak Bapak kalian tidak sunat bukan kehendak Bapak apa yang kalian lakukan adalah buah-buah dari Nabi palsu kalian menyembah Yesus karena buah dari Nabi palsu ingat jangan kemana-mana makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sendiri apa yang dikatakan kemudian oleh penulis kitab kalian di dalam Yohannes 1 Yohannes 2 nomor 18-19 anak-anakku waktu ini adalah waktu terakhir oke tetap sama dulu seperti yang telah kamu dengar seorang antrikristus akan datang dan sekarang telah bangkit memang mereka berasal dari antara kita jedar antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita jedar silakan gantian kalian yang berilmu yang berilmu silakan sabar-sabar-sabar sabar-sabar-sabar sabar-sabar 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 ini final-final ya jadi Pak Bobo menjawab ini final terakhir abis itu gantian bertanya oke-oke nanti ya oke-oke-oke oke-oke-oke perhatikan ya semua kau dengar master ya sudah sabar-sabar kau tahu untuk undang pendeta aku ketemu pendeta master ini dan kita lihat oke timer sudah oke timer sudah oke oke kita masuk ciri-ciri nabi palsu adalah begini semua kau perhatikan beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah maka mereka menyuruhkan damai tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu di dalam mulut mereka 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 menyatakan perang nabi-imu menyatakan perang kan kalau tidak dapat sesuatu kan nabi-imu kan suka berperang oke merabok dari tadi merabok kan tadi kau belum sebut saya punya pertanyaan eh belum jawab saya punya pertanyaan ya tadi di dalam Matius ya kau tentang Yesus Yesus memberikan kuasa oke Yesus memberikan kuasa dalam Matius 10 perhatikan disini kau belum jawab pertanyaan saya Yesus kau mau jawab kau bermain di Matius 17 kau tidak paham itu Matius Matius 7 ayat 15 kau lihat perhatikan Yesus katakan apa sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati tahirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7 jika kamu meminta dengan menyebut namaku aku akan melakukannya dimana orang Kristen menyebut dalam nama Yesus setap orang sembuh perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke-14 ini kata Yesus jangan kau bermain dengan bom-bom nih jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku dalam nama Yesus aku akan melakukannya contoh Petrus nih kau belum jawab pertanyaan saya berarti kau ciri-ciri Nabi palsu kisah Rasul 9 ayat yang ke-40 yang mana Petrus diberikan kuasa nih tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutup dan berdoa kemudian ia berpanik ke mayat itu berkata Tabita bangkitlah karena Petrus adalah murid Yesus lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus dia bangun lalu duduk Petrus membangun tangannya kemudian membantu dia berdiri kemudian ia memanggil orang-orang kudus besar tajada-terjada lalu menunjukkan kepada mereka bawa perempuan itu hidup Petrus diberikan kuasa dalam nama Yesus kemudian kau menghirap Paulus Paulus ini dalil ya cuma kau lihat ini kemudian kisah Rasul 20 ayat yang ke-9 kau lihat Paulus ini pertanyaan saya sama kau kalau berjawab seorang pemuda bernama Iotikus duduk di jendela karena Paulus amat lama bicara orang muda itu tak dapat menahan kentuknya akhirnya ia tertirur lelap jatulah tertinggal ketiga di bawah ketika ia diangkat orang ia sudah mati tetapi Paulus turun ke bawah ia merebah diri ke atas orang muda itu yang mati dia menekapnya dan berkata jangan ribut sebab ia masih hidup Paulus diberikan kuasa dalam nama Yesus amin yang sulit berkatakan amin disitu lah Paulus bisa membangkitkan orang mati pertanyaan saya subah nabi palsu ya nabi palsu menghilangkan hukum Taurat nih dia tidak bisa membangkitkan orang mati di dalam kitab sefanya nih kau lihat ini nih sefanya kau lihat ya sefanya sefanya 3 ayat 4 ini nabi palsu nih perhatikan baik-baik para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat para imamnya menajiskan apa yang kunus memperkosa hukum Taurat pertanyaan saya subah apakah 10 hukum Taurat ini kalian orang Islam pakai perhatikan disini saya baca keluaran 20 sumadur kalau tidak jawab pertanyaan saya perhatikan sumah keluaran ini 20 ke 10 firman Tuhan jangan ada bahan padamu ala lain ala israel dan ala arab berbeda ala kalian zat ala israel roh kemudian jangan ada padamu kemudian jangan membuat bagimu patung atau apapun kau menyembah orang kristian tidak pernah menyembah ya yang ketiga yang ketiga jangan kau menyebut Tuhan alamu dengan semarangan orang kristian panggil Yosua Hamasyah ya semah israel Adonai Elohenu Yesus Kristus adalah kemudian kuduskan hari sahabat kalian orang islam kuduskan sahabat dimana tidak ada menghilangkan hukum Taurat kemudian menghormati ayah ibumu nggak kalian tidak ada membunuh kalian membunuh berjinak kalian suka berjinak kawin lebih daripada satu jangan mencuri kau mencuri kolor merah sampai sekarang ditanya kolor merahnya kemana jangan mengucap saksi dusta dimana kau bersaksi usta dalam goa kau mengatakan Nabi Muhammad Allah nabi bertemu dengan Yibril siapa saksinya silahkan kau jawab ber jangan mengingini nabi palsu nabi tidak boleh kawin dengan anak kecil disini kau mengingini ibu canda mampu apa ini nabi palsu nggak boleh nggak boleh ya silahkan kau jawab masih ada waktu saya masih ada waktu saya sudah habis silahkan sumpah nabi palsu mati di ratun ya menghilangkan hukum Taurat berdah selesai ya kemudian nabi palsu ini karena nabi palsu ini berbosa habis oke selesai makasih sudah yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius tujuh sekarang jadi saya bicara tadi santai 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 Mujur Miut lagi santai tidak Tumat sundai miut na makasih iya saya Hans apam ringrami sekarang jurnal palidara bertanya 5 menit atau menjawab menit pertama kau yang mulai bahasa Nabi palsu kan kita ini baik silahkan 5 menit yang walaupun saya di Zolini kau memang kompon dua kali habis itu kamu masuk padahal ini giliran saya hahaha takut sebentar 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 sabar saya ditonton ribuan orang dengar ya dengar ya pertama suma yang narasi sudah jawab sabar-sabar-sabar-sabar dulu jadi tadi pertama Zuma Zuma kemudian pabombom terus suma sudah dua kali terus pabombom yang kedua pabombom sudah dua kali ya UNGA ikut aturan sederhana ikut aturan Terima kasih tripan lima menit Convention ngambilnya apa kamu nggak jawab Sabbath ny報nya suang yang memanggil Tuhan perbuat 비�ukan dulunya demi palsu Tapi tuh sudah dua kali banding�olik Adakah kamu menjawab pertanyaan saya? Sabar dulu Sekarang Suma menjawab 5 menit Ya Suma tangkapi Ladi pertanyaan saya Sabar Saya sudah jawab tadi Saya sudah jawab dengan ayat ya Sabar Aduh Suma ini gak bisa diskusi Selamat sekarang kau jawab Nabi palsu ya Nabi palsumu yang dari Arab itu bisa membangkitkan orang mati Silahkan Silahkan 5 menit Silahkan panggungan Silahkan Suma Ya mana-mana Nabi palsu ciri-cirinya adalah membangkitkan orang mati mana? Itu Nabi asli Nabi-Mu kan Nabi palsu jadi sebagikan orang mati Petrus juga Nabi Loh Petrus itu murid Yesus bukan Nabi Gimana nasi? Tadi katanya syaratnya harus membangkitkan orang mati Mana dalihnya Sekarang kau bilang Nabi palsu siapa? Kau mulai Ritualus kan? Sekarang kita bicara Nabi palsu Nabi-Mu hanya bisa jadi berhormati gak? Buat Nabi palsu menurut Yesus Nabi-Mu Lu bisa diatur gak? Lu mau diskusi apa bisa diatur gak? Pertanyaan saya Sekali lagi Lu sebagai Kocong Kocong Berusaha yang tidak Yang lain Kamu bisa diatur apa tidak? Pertanyaan saya tidak dijawab Kamu bisa diatur apa tidak? Tadi udah dijawab Pak Bom Bom Mana dah Kalau otak lungah nyampe Jangan saling orang lain Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Lu kan Satpam Kalau dibanding sama orang yang gelarnya doktor Kayak gua Ya sorry sorry ya Sertu saya Lu gua tendang kemana-mana Itu cuma juala doang Ya cuma jadi satu Agama penjajah Ya boleh Punya bos pun orang Kristen Makan gaji dari orang Kristen Ya kau diam Penjajah memang terbihan Sama moderator Kau suka tadi udah Agama penjajah yang gitu Silahkan Agama penjajah yang gitu silahkan Menyong Bagaimana penjajah yang membuat Program ini Volk Kebenar Preb Semuanya Kapasitas kalian kok Eh monyong Mekah itu punya siapa? Mekah itu punya siapa? Mekah itu punya siapa? Mekah itu punya siapa? Silahkan Agama penjajah Begini Eh Sabah-sabah Sabah Bakom dia dulu Sebelum Mekah itu Bertanya lah Bertanya lah Punya siapa? Jawab Bertanya lah Bertanya lah Mekah itu punya siapa sebelum Nabi-U datang Silahkan lah Bertanya Wahai umat penjajah Silahkan penerbih muda silakan bertanya siapa maka itu siapa penerbih siapa penerbih siapa nih siapa langsung aja udah lu jawab Mekah sebelum ada nabimu itu punya siapa punyanya Paulus inna lillahi wa inna lillahi rollingstone dalam meninggal semua hari ini ini kelas kalian ini kelas kalian Bagaimana dalilnya loh Yesus kan suruh orang bisa begitu orang mati nabi-nabi bisa begitu orang mati berarti berbunyi saat satu juga yang tadi yang dikatakan buat nabi palsu apa buat nabi palsu apa bermujisan itu siapa kamu jawab dulu Sumpah malu 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 Sumpah hancur saya bertanya matius tuju ciri dari nabi palsu bermujisat iya saya bertanya tentang nabi palsu ciri-ciri nabi palsu ya iya silakan baik-baik silakan berhadaplah kalau mau diskusi berhadaplah iya kamu dari tadi kayak gugur lagi ya seolah-olah jadi salah mullah salah lulah jadi begini di sahibu kori 428 Muhammad sebelum mampus mengatakan wahai Aisyah aku masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh makanan yang aku makan di khaybar dan pada saat ini aku merasa urat nabi ku seperti sedang dipotong oleh racun itu kemudian dijawab oleh surah al-hackah kau jawab nanti semua ya al-hackah mengatakan salah kalau nyanyi mendingan salah mullah salah cepatlah eh sorry sabar sabar nyemot pakai timer sabar nyemot kau tenang aja dulu ya kamu teman cenggila soalnya aku lihat ya soalnya tetep layak teman-teman tetep layak surah al-hackah surah al-hackah 4546 dikatakan Allah mengatakan jika si Muhammad mengada-adakan apa yang tidak kukatakan kepadanya maka akan kupotong tali jantungnya nubuatan terjadi ya itulah nubuatan terjadi dan di dalam nubuatan al-kitab tadi Yeremia bahwa nabi palsu itu harus mampus dengan makan ibu dan minum racun jadi cocok dengan tadi sahibu kori 428 dengan surah al-hackah 4546 ini pertanyaannya jadi kau jawab ya kau jawab ini nabi palsu jadi nabi palsu itu harus mampus dengan racun kau jawab kenapa cocok sekali yang nubuatan Yeremia dengan sahibu kori mu dan kata al-hackah 4546 jadi cocok Muhammad itu nabi kampet nabi palsu yang harus mampus dengan racun kau jawab silahkan kekristianan kalian tampaknya kekristianan kalian yang asli silahkan dengar-dengar semua kiamat juga kiamat kiamat perlihatkan kekristianan kalian yang asli silahkan kau diam dululah anak kontas usah sekali kau diatur dengar baik-baik ya sekarang kan jadanya palidara dengan bang Jumah nah selesai ini teman-teman Kristen saya yang lihat kelakuan Kristen kalian yang lihat tahu jubilah ini saya tunjuk loh dengar baik-baik nih kelakuan Kristen sabar sumpah bisa diatur nggak mulutmu dengar baik-baik sekarang jadi jadi palidara palidara dengan bang Jumah nanti bang Jumah menjawab biasa ya dua-dua abis itu nanti giliran kiamat atau nanti giliran CP terserah yang mana tergantung pabong-bong ya begitu ya itu masih ada waktu kau buktikan bahwa si Muhammad itu bukan nabi palsu setan itu yang harus mampus dengan racun sesuai dengan sahib kori tadi 44 ini macam mana oke sudah sudah oke saya lagi gantian sesuai dengan berkenaan dengan sabar 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 itu makhluk itu sembahnya di otak enggak jawab oleh suatu makhluk dia bukan makhluk saya Allah SWT mu lebih rendah dari anjing dan monyet silahkan lanjut kalau anda berbicara mengenai nabi palsu sejasira Arab menerima Rasulullah Muhammad Muhammad SAW sebagai nabi itu dari Talo sedangkan kalau racun yang anda jadikan sebagai dasar pijakan Nabi palsu lihat tuh si Judas di dalam Yohannes 19-30 sesudah meminum anggur asam itu berkantalah dia sudah selesai lalu matilah dia yak das mampus Judas di atas tiang salib minum racun langsung mati saat itu juga Rasulullah tidak mati pada saat dia di racun dia sayang paham dia hidup selamati empat tahun sedangkan Judas mati hari itu juga yang kau sembah mampus Oke kemudian berkaitan dengan mujizat di dalam pengakuan Yesus yang kalian hindari saudara bombom kalian kamu nggak jawab tadi siapa agama yang menghasilkan buah-buah Nabi palsu menurut Yesus menyembah Yesus memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus dan yang paling dasyat apa bermujizat pakai nama Yesus jedar tidak paham juga Paulus bermujizat Oke Petrus bermujizat Oke Lukas bermujizat Oke Widara si gigi palsu bermujizat Oke bombom bermujizat Oke tapi kata Yesus dari buah Nabi palsu itu bisa kau lihat salah satunya bermujizat pakai nama Yesus tepuk tangan umat Islam sedunia makanya bombom tak bisa menjawab tanda-tanda Nabi palsu menurut Yesus satu memanggil namaku dengan panggilan Tuhan memanggilku dengan panggilan Tuhan bermujizat pakai nama ku mengusir setan pakai nama ku bernubuat pakai nama ku itulah buah-buah dari Nabi palsu Hindu tidak pakai nama Yesus Islam tidak pakai nama Yesus Buddha tidak pakai nama Yesus hanya Kristen penyembah Yudas yang menggunakan nama Yesus bermujizat jedar Oke makanya bombom tak berani jawab ketika saya tanya dimanakah buah-buah Nabi palsu ini melekat ia mengusir setan pakai nama Yesus bermujizat pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus memanggil Yesus Tuhan itu dimana Hindu Buddha Islam atau Kristen disitulah buah-buah Nabi palsu itu jangan ke mana-mana ke sahibu hari ke hadis ini entesopoleh baca-baca hadis saya kakak tadi jangan ke kitabnya orang Yahudi kalau berbicara mengenai kitabnya Yahudi Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem dalinnya di Yeremia 23 jelas sekali bahwa Nabi-Nabi Yerusalem telah terlihat dan mengerikan kemudian mereka bersina mereka berkelakuan tidak jujur mereka kemudian berlaku seperti Sodom agama mana yang meresmikan di dalam rumah ibadahnya Sodom 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 sodat Sodom pendeta mengawinkan Sodom Sodom itu jadi Nabi-Nabi Yerusalem kepasikannya telah menyebar ke seluruh dunia Yeremia 23 makanya Kristen itu kenapa hanya dilengketkan aib karena dikatakan aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan habis ini bombom ya jalan Kristen itu adalah ajaran Nabi palsu sabar sabar keringat ambil tisu jadi keringatnya Lombom lop 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 keringat pertanyaan saya bom bom dan kamu juga lidara ya dan kau juga CP comedia dan kau juga kiamat dimana buah-buah palsu ini melengket memanggil Yesus Tuhan bermuci saat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus tolong tunjukkan buah-buah Nabi Nabi palsu ini dimana kalau bukan di Kristen lalu dimana lagi di mana lagi Yesus mengatakan dia melakukan bukan kehendak Bapak kalian menyembah Yesus bukan kehendak Bapak kalian makan babi bukan kehendak Bapak kalian melakukan apapun tidak ada kehendak Bapak jadi sekali lagi saya katakan kepada kalian semuanya saudara-saudara saya benar-benar kalian bisa waras buah-buah Nabi palsu menurut Yesus bermujisan bernubuat mengusir setan memanggil Yesus Tuhan dan itu hanya ada di agama kalian adakah agama selain Kristen yang menghasilkan buah-buah ini ada tunjukkan itu dimana 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 cp-cp siapa agama yang memiliki buah-buah Nabi palsu tadi silahkan anda jawab kalau tidak sanggup dengan mulut dengan kuping atau dengan pantat silahkan saya mau putar lagu kematian dulu sambil bikin waktu lima menit waktu lima menit loko ada lagu lima menit jawab weh oke gitu ya saya jawab saya jawab saya jawab saya jawab 5 menit 5 menit jawab siapa yang punya suara nih? ada penyusup-penyusup setan hehehe siapa punya suara nih? hidik-hidik-hidik Jumat lu bilang apa Sidiq suruh keluar jawab 5 menit kalau mau lanjut dia lu suruh dia keluar kalau dia nggak keluar kalau dia nggak keluar ini stop dan lu kalah dia dia mana dia pakai nama mana? jawab-jawab 5 menit dia keluar dulu malam mau menyanyi 2 itu audiensnya jangan menyanyi jangan menyanyi jawab dimasuk lewat mani agar masih saya pakai mati itu eh setan mau keluar lalu coba di daftar iya jawab-jawab dimana buah-buah Nabi palsu tersebut sama-sama yang lain keluar dulu cuma ini saya mau jawab sabar ya jangan menyanyi-nyanyi apa itu kalau tidak ada salah saya ulang lagi oke jangan lupa tadi cuma mengatakan dengar sumar pertanyaan saya saya bentar sumar saya jawab begini 5 menit tadi sumar mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi palsu itu bagaimana Nabi Muhammad tidak punya mujizat tertulis dalam ulangan 18 ayat 22 apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak difirbankan Tuhan dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakan maka janganlah gentar kepadanya ciri-ciri Nabi palsu firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada luar bangsa Israel ulangan 6 ayat 13 sampai 15 dua raja-raja 5 ayat yang ke-15 masmur 147 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain hanya diberikan kepada bangsa Israel sekarang Nabi mu dimana membuat mujizat sedangkan Yesus memberikan kuasa kalau kau mengutip dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 disitulah ciri-ciri Nabi palsu kau baca perikopnya disitu tentang Nabi palsu pengajaran sesat dan memang kita tidak pungkiri disitu untuk orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tapi mengikuti Yesus memakai nama Yesus tapi mereka berbuat jahat mereka melakukan kejahatan pembunuhan pada waktu mereka mati mereka mengatakan oh kami Yesus kami baru buat enyalah kau Iblis jelas disitu untuk orang yang mengaku seperti anda punya teman-teman kami mengikuti ajaran Yesus kami sunat itulah contoh untuk pengundang Nabi palsu sekarang anda tidak menjawab ya Yesus memberikan kuasa mati 10 ayat 8 ya Paulus kalian selalu bilang kau selalu bilang Paulus Nabi palsu Paulus bisa memakai nama orang mati ya Irman Tuhan katakan dalam Yeremia 14 ayat 14 kau dengar ini saya baca ya Yeremia 14 ayat 14 tadi ulang 18 ayat 21 sudah dor sekarang Yeremia 14 ayat 14 kau dengar ini jawab Tuhan kepadaku para Nabi itu bernubuat palsu demi nama aku aku tidak mengutus mereka Tuhan tidak pernah mengutus Nabi-Mu tidak memberitakan kepada mereka dan tidak berfirman kepada mereka mereka membuatkan kepadamu penglihatan bohong ramalan kosong dan tipu rekan hatinya sendiri Nabi palsu ciri-ciri itu tukang tipu sedikit-sedikit mau melakukan sesuatu turun ayat turun ayat saya dalam Yeremia 14 ayat yang ke-26 kalau kita baca di sini ya Yeremia 14 kita baca di sini nah kemudian di dalam kita baca di dalam nubuatan ya tadi kau kau tidak bisa menunjukkan mujizat-mujizat itu semua saya pikir kau hanya berkata bahwa ciri-ciri Nabi-Nabi palsu sedangkan Nabi-Mu tidak bisa bernubuat minta maaf ya di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-25 saya buka di sini Yeremia 23 ayat yang ke-26 kemudian di sini 26 di sini 26 sampai bila mana hal itu ada dalam hati para Nabi yang bernubuat palsu dan bernubuatkan tipu rekan hanya hatinya sendiri Nabi ini bilang bulan terbelah nyatanya bulan tidak pernah terbelah Nabi ini beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya dan Nabi itu beroleh firmanku biarlah mereka menceritakan firmanku padahal tidak pernah disampaikan nah kemudian kau katakan bahwa Nabi-Nabi punya ini dari tadi kau tidak jawab bernubuat apa punya mujizat mujizatnya mana sorry cuma tidak ada mujizat sama sekali ya saya pikir tidak ada mujizat kemudian yang terakhir ya Zuma ya Zuma hampir lagi saya lupa Zuma kau jelaskan mujizat Nabi-Nabi di mana karena Nabi-Nabi Israel punya mujizat ya bernubuat dari kedatangan Yesus kau tidak jawab tadi pertanyaan saya karena Yesus katakan siapa yang mengikuti namanya berkuasa ya itu untuk Nabi palsu kalau di luar Nabi itu Nabi palsu tidak punya mujizat kau tunjukkan saja mujizat oke satu itu satu mujizat oke silakan jadi saudara-saudara kita simak Pak bom-bom ini ya yang mengaku hebat dari segala pendeta ternyata dia tidak sanggup kemudian membuktikan buah-buah penyebutan dari buah Nabi palsu tidak sanggup dia sebutkan dimana karena memang yang bermujizat pengusir setan jawab hanya jadi klis nabi-mati sekarang kalau dia ukur Nabi palsu itu harus apa Nabi itu harus bermujizat ulangan 18 ternyata setelah jauh ngapain ngambil agama kitabnya orang di kitab wajar Matius 24 nomor 24 sebab mesias-mesias palsu Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan Nabi-nabi palsu ini akan mengadakan mujizat-mujizat Nabi-nabi palsu ini akan melakukan mujizat-mujizat Matius 24 nomor 24 jener Matius 24 nomor 24 Nabi-nabi palsu akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga oke jadi kalau anda mencari mujizat ternyata mujizat itu ada pada Nabi-nabi palsu Matius 24 nomor 24 oke oke ya jelas ya Matius 24 nomor 24 kamu bilang keluar dulu temanmu itu keluar dulu temanmu itu keluar dulu temanmu suruh keluar dulu temanmu kalau gak mau keluar kita stop sampai disini baru gak mau keluar lu gak mau keluar 321 selesai lu ngomong keluar temanmu gak dinaikin lagi selamanya keluar gak 1 2 3 4 5 6 dikecilin dulu ininya teman-teman kita rungkat dulu ya baru kita naik lagi ya rungkat dulu ya ini kan ajaran Islam begini Islam gak bisa menjawab rungkatin dulu lah kau kacau kau kacau siapa yang kroyo kau coba dulu Nabi Muhammad kau coba kemana rungkatin aja dulu ini Islam rungkat dulu ya kita rungkat dulu ya kita rungkat dulu ya kita rungkat dulu ya Islam Islam Babila Jangan lupa Oh iya silahkan bergabung masuk ya teman-teman moderatornya jangan ada yang naikin orang lagi siapa sih yang suka naikin orang tuh heran gua kalau lagi-lagi diskusi kayak gitu jangan naikin orang-lagi udah sepuluh ya sentar ya pake timer sempat tertib gitu kan ini Islam ini kok suka apa ya suka curang itu kenapa sih suka tiba-tiba ngapak-ngapak kita kenapa Islam ini itu loh tadi tertarik tuh saya kalau mau membahas tentang sodom itu ajaran Islam tuh makanya saya tuh nanti dikasih ini waktu ya Pak Bungum ya ya tadi Suma belum jawab semuanya tapi ya sudah kita nanti sekarang untuk saya jangan membahas sodoma sabar sabar-sabar kamu itu out atau gua tunjukin orang homo rumah ibadahmu itu lu ya atau gua kasih mungkin juga tembakan orang homo aku waktu saya ya mau nggak ya sorok muridnya bercanda bercanda Yesus orang saja dia kok di Sante kekentuan pesakitakan tenaga tahu mau nggak kalau saya kan mau nggak mau nggak nggak nih semua bukan saja waktu saya masih ada 3 menit kan siapa nabi palsu itu kemudian begitu mana sabar Suma Suma tadi belum jelaskan sama saya Suma dengar dulu Suma kau harus jawab ciri-ciri kan tanya ciri-ciri nabi palsu apa tadi sudah jawab ulangan 18 ayat 21 nabi pulsa palsu tidak punya mujizat Yeremia 14 ayat 14 nah sekarang kau jelaskan sama saya ya sesuai dengan firman Tuhan ala berfirman kepada nabi bukan melalui malaikat ya itu langsung melalui nabi sekarang ciri-ciri nabi palsu kau jelaskan kalau memang nabi bukan nabi palsu ketunjukan bahwa nabi mempunyai mujizat karena nabi semua punya mujizat silahkan potensi saya kenapa orang Yahudi sementara kita pakai mengatakan Yahudi Suma Yesus yang berkat Nabi Muka Jelaskan dulu Nabi Muka Matius Jawa ni Suma kita langsung timer ya oke timer oke waktu nya Suma 5 menit silahkan 5 menit baik nah kenapa kan kita mengambil data ulangan 18 nomor 18 nomor 20 nomor 19 sementara gue nyalakan sama belum timer 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 tadi ini di Youtube saya ada ya 3 menit 37 detik sisanya sabar-sabar jadinya cuma kalau anda berbicara ulangan 18 astagfirullah sabar dulu kenapa sih saudara-saudara ini berapa tadi tadi dengan timer kau sahabat ilmu nih dulu mesias-mesias palsu yang muncul di Padanggurun itu Nabi palsu itu adalah orang yang bermimpi ya makanya nabi mutu dari buahnya kita lihat kita lihat saudara Yesus 40 hari itu adalah salah satu contoh dari kebodohan bermujizat pakai namanya Yesus aku ngikutin Taurat menggunakan al-Qur'an dong Suma menunjukkan bahwa minuts Aduh sebentar sebentar saya bicara ya Suma sabar-summa tolong ya Suma ya tolong kenapa sabar Suma Suma saya dari diskusi saya pakai kitab imanmu Al-Qur'an dan hadis kenapa kau menunjukkan bahwa aku punya nabi bukan nabi palsu aku tunjukkan jangan brengan Al-Qur'an saya menjelaskan kau jangan tahu Alkitab kau udah jawab ini diskusi Al-Qur'an yang berbicara Suma merayap dengan bobo Tidak ada lebih falsu aku tunjukkan itu Aduh di dalam bilangan dulu jangan kau kejam-kejam dalam keluaran ya eh dalam e-kitab keluar apa dalam keluar dengar dulu dengar dulu itu kita bilang aduh diam dulu diam dulu Aduh cuma kau nggak bisa diskusi habis itu 5 menit bilangan 12 ayat 6 dengarnya bilangan 12 6 Tuhan ala Israel itu memberikan firmannya kepada nabi-nabi Osea 11 ayat 12 Tuhan langsung berbicara kepada nabi Amos 3 ayat 7 Tuhan berbicara kepada nabi-nabi itu menerima firman Allah melalui langsung dari Allah atau melalui naqmah melekat pertanyaan yang sama sekarang jawab matius ya saya jawab matius dimana buah-buah nabi palsu ini gua sibuk membuat mengusir setan ini dimana lu bisa ngasih dibilangin bisa diatur dulu dimana buah-buah nabi palsu diatur apa enggak semangat dimana buah-buah nabi mau ngatur mau diatur nggak yang memanggil Yesus Tuhan dimana lu denger rupanya pokok yang bermujisat pakai namanya supi enggak anak muta ini ini diturunkan dulu ini nanti gimana bukan hafiz ini loh gua nabibkan hafiz diturunin dulu nanti ngebab dia aku enggak siap dengarnya teman gua teman gua teman gua pemikir-pemikir oke mozat kiamat kecp palidara denger baik-baik kalau lagi gilirannya orang diam nah nanti dengan kalian kalau dia ngomong gua turunin paham ya supaya fair ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sekalian suara saya kedengaran nggak ini teman-teman suara saya kedengaran nggak saya dikik ya saya dikik teman-teman dikik dikomalnya bombom dan kebetulan saja disini sudah lima menit kurang lebih akan buka untuk waktu Makassar ya jadi kita tutup aja dulu ya teman-teman yang penting kita sudah buktikan bahwa mereka adalah penganut ajaran palsu kita sudah buktikan kepada mereka bahwa buah-buah nabi palsu itu berada di Kristen bukan di Islam ya kita sudah memberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya buah nabi palsu itu ada di agama mereka mereka mempersyaratkan kemudian bahwa nabi palsu tidak mampu bermujisat sedangkan Yesus mengatakan di dalam matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu bisa bermujisat untuk menyesatkan banyak orang seperti itu ya sahabat-sahabat jadi kita tutup dulu kita sudah membuktikan bahwa bombom Kristen adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu mereka kesana kemari ya mereka kesana kemari kemudian mengambil data di agama orang agama Yahudi untuk menunjukkan tentang nabi palsu sedangkan di dalam pengakuan-pengakuan Yesus tentang nabi palsu itu sangat-sangat jelas mereka sangat jelas apa Yesus sangat jelas kemudian menerangkan bahwa nabi palsu itu bermujisat pakai nama dia nabi palsu itu buahnya kemudian memusir setan pakai namanya dia juga jadi selesai sudah ya teman-teman kita sudah membuktikan bahwa bombom dan krunya benar-benar adalah buah dari pengajaran nabi palsu kita cukupkan dulu terima kasih atas kebersamaannya nanti habis terawi kita jumpa lagi wabila hitaukikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo teman-teman Kristen yang mendengarkan debat ini ya tinggalkan agama dari buah-buah pengajaran nabi palsu ya itu dia saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawan dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana Ustadz Suma dan kawan-kawan mereka ini sudah begitu leluasa dan sudah begitu kayak makanan hari-hari mereka mereka untuk mengusing musik iman kekristianan dan mirisnya ketika mereka mengusing iman kekristian mereka kerap kali menggunakan ayat-ayat alkitab yang mereka comot dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen maka hal ini akan mengakibatkan para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan apologet Kristen akan bereaksi, akan meresponi dari setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma karena apa? karena akan banyak umat yang pada akhirnya bingung mungkin ada yang akan membenci iman Kristen karena penjelasan-penjelasan dari Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali saja menyimpang dari iman Kristen itu sendiri entah mengapa ketika ada di satu video saya melihat Ustadz Suma mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli kitab bagaimana mungkin dia bisa mengklaim dirinya sebagai seorang ahli kitab kalau cara dia mentafsirkan alkitab saja itu sudah salah dan bahkan dia menjelaskan alkitab itu juga sudah salah dan bahkan literatur yang dia gunakan selalu literatur yang itu bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri ya inilah yang mengakibatkan teman-teman ya yang saya lihat ada di kolom komentar yang selalu berkomentar bahwa ada maksud apa orang-orang apologet Kristen ini selalu mengambil Zuma sebagai lawan depan kita mengambil hal ini kita meresponi hal ini karena apa? karena tidaklah kita tidak bisa membiarkan ya membiarkan jika ada orang yang dengan secara liar mereka mencoba mengusik-musik iman orang lain padahal mereka bisa saja mereka bisa untuk membahas tentang iman keyakinan mereka kalau kita melihat di dalam suatu berdiskusi itu berdebat Ustadz Suma bersama dengan teman-temannya yang lain seperti Uniri, Fakainama dan juga Yonatan Landar mereka ketika berdiskusi mereka selalu membahas tentang iman Kristen membahas tentang Yesus Kristus maka dari itu pastinya kita akan meresponi kita akan menanggapi dari setiap hal yang dikemukakan oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma dan kawan-kawan yang hal itu bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri karena kita mau supaya mereka sendiri disadarkan mereka tidak lagi mengusik-musik dan mereka lebih fokus untuk mendalami mempelajari tentang iman keyakinan mereka seperti itu ya kita hanya bisa berdoa ya supaya suatu saat nanti pada waktu Tuhan mereka sendiri bisa melihat kebenaran yang sejati yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus dan kita terus berdoa untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para apologet Kristen dimanapun mereka berada supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan untuk memberitakan kabar baik membukakan setiap kebenaran yang selama ini mungkin tidak dipahami dan dimengerti oleh orang lain supaya hal ini banyak jiwa yang boleh mengerti mengenal bahkan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat dalam kehidupan mereka oke teman-teman mungkin sekian video dari saya di hari ini sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.